Halo guys, selamat sore, jumpa lagi, tetap sehat dan semangat yaitu kita berada di lahan jagung kita untuk menindaklanjuti setelah 3 hari yaitu aplikasi pengendalian hama ulat fau atau bisa dikatakan ulat gerayak atau bisa dikatakan ulat ulat ini pada prinsipnya memakan daun-daun muda dan untuk bersembunyi di dalam lipatan-lipatan daun di mana terkena terik, terkena panas juga terkena musuh alami akhirnya dia bersembunyi di pupus-pupus jagungnya terlihat nampak seperti ini ini adalah yang rusak akibat dari ulat-ulat tersebut nampak daun robek-robek nampak daun rusak lubang-lubang karena pada awal mulanya dia bersembunyi di pupus-pupusnya terlihat adalah sudah sembuh yang dari awal kotorannya berwarna kering seperti ini kemudian kita bergeser ke sebelah pupus pupusnya seperti ini ini terhitung 1, 2, 3, 4 ini adalah contoh serangan yang parah namun sudah sembuh ditandai dengan pupus-pupusnya ini yang merekah sempurna mekrok guys bahasa jawanya 1, 2, 3, 4 ini adalah mekrok mendandakan ulat tersebut sudah mati, sudah binasa tidak akan kambuh lagi kita bergeser ke depan nampak seperti ini ini juga terlihat merekah pupusnya menyontong ini bila terjadi ulat artinya obat kita tidak manjur tidak manti ini pupus ini dipastikan tidak akan merekah seperti ini akan robek-robek seperti ini lagi dan ada sisa-sisa di dalamnya yaitu kotoran berwarna hijau yang artinya bahwa ulat tersebut masih aktif di dalamnya ini kotoran juga berwarna kering menandakan sudah tidak ada aktif kemudian robek-robek ini bekas yang digerek, yang dimakan, dipupusnya kemudian mekrok jadinya seperti ini yaitu pecah-pecah ini kita bergeser terlihat sudah mekrok tidak ada kotoran ini yang terlihat parah dari awal daun-daunnya ini robek-robek kemudian diikuti pupus-pupus baru seperti ini pupus-pupus yang dipupusnya ini nampak seperti ini dikejauan artinya sama berarti obat yang kita aplikasi yaitu manjur untuk pengendalian yaitu ulatnya mengulas tentang insektisida insektisida kemarin yang kita review yaitu berbahan aktif emamectin bensowat cari aja emamectin bensowat di toko-toko pertanian mulai dari siklon mungkin ada apa yang kita pakai kemarin dimat dari PT Yano terlihat sangat murah sekelas emamectin bilang aja emamectin bensowat nanti sudah ketemu untuk merk degangnya banyak kemudian bila dikendaki bisa dicampur golongan metomil golongan asefat ataupun golongan dipuluh bensuron yaitu berfungsi untuk ke arah telur dan ke arah ganti kulit biar tuntas untuk pengendaliannya artinya emamectin bekerja di luar di luar dalam si campurannya golongan metomil ini untuk telur dan ganti kulit artinya saat tidak ada terkena percian apa insektisnya tetap bakal mati nantinya ini di kejauhan juga rapi rapi sekali bersih seperti ini ini yang dibubus-bubus juga mati kemarin kita uji kita tangkap 2-3 setelah di apa disemprot setelah disemprot kita ambil 2 setelah apa penyemprotan kita cek ternyata juga mati ini memastikan untuk yang kesekian kali dalam arti ini untuk ketiga harinya kita lihat yaitu betul-betul manjur betul-betul akurat untuk ulat-ulatnya ini yang dari awal kemarin ini menandakan pupus-pupus juga baru pupus-pupus juga apa mereka tidak ada lubang-lubangnya nampak seperti ini yang rusak-rusak ini adalah akibat serangan ulat bo yang kemarin nampak pupus-pupusnya juga baru ini diusahakan diusahakan dalam jangka lima hari ke depan seharusnya kita ulang agar nanti si ulat ini tidak kembali menyerang untuk kekuatan obatnya biasanya levelnya antara 10 sampai 15 hari ini diupayakan sebelum 15 hari harus ada pengulangan agar nantinya tidak merambah ke dalam pusat jagung sehingga nanti merusak untuk bunga-bunganya ini yang serangan parah terlihat namun ini sudah tuntas lihat ini pupusnya sudah clear sudah mulai nyontong kayak seperti ini ini setelah aplikasi yang kedua yaitu kita pakai urea dan tambahan NPK ini kemarin kita dalam satu sak kita beri 15 kilo NPK artinya masih dominan ureanya memang adanya itu dari kelompok tani yang penting jagung ini adalah ulatnya juga bersih kemudian dapat air seolah nanti berkembang dengan sendirinya nampak di kejauhan sehat-sehat nantinya akan berkembang maksimal kurang lebih gitu guys terima kasih